Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BBBD Provinsi Banten meminta masyarakat waspada terhadap cuaca ekstrem. Personel BBBD siap siaga untuk menanggulangi potensi bencana. Sebagian besar wilayah di Provinsi Banten diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Tercatat beberapa daerah diterjang banjir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Banten meminta masyarakat waspada terhadap cuaca ekstrem. Personel BPBD siap siaga untuk menanggulangi potensi bencana. BPBD berkoordinasi dengan Kabupaten Kota agar dapat mewaspadai segala potensi bencana alam seperti angin puting beliung, banjir, longsor, hingga pohon tumbang. BPBD siap terjun ke lapangan untuk membantu menebang pohon dan mengantisipasi terjadinya pohon tumbang yang membahayakan masyarakat. Prediksi yang disampaikan oleh BMKG itu dalam dasarian atau 10 harian ya nah ini masih sampai minggu depan ini berpotensi cuaca ekstrem dan tentu nanti dampak dari cuaca ekstrem itu ya bisa banyak bisa angin puting beliung, bisa longsor, bisa banjir, dan lain-lainnya. Sementara anggota DPRD Banten, Heri Handoko meminta masyarakat mengantisipasi terjadinya bencana alam. Jadi saya sudah tekankan komunikasi ini harus dibangun, jangan ada lagi ego-ego sektoral gitu ya karena menurut saya bencana ini menjadi tanggung jawab sosial buat kita semua, bukan hanya pemerintah tapi juga seluruh lapisan masyarakat, seluruh stakeholder yang ada di lingkungan pemerintah Provinsi Banten. Anggota DPRD Banten, Heri Handoko mengatakan Pusat Data dan Informasi Kebencanaan harus diperkuat dan satu pintu, ini untuk mencegah terjadinya tumpang tindi data kebencanaan. Akurasi data kebencanaan sangat penting untuk menentukan kebijakan yang bakal dikeluarkan.